Intro Warga Palembang evakuasi ular sanca berukuran panjang 6 meter yang terjebak di plafon rumah. Ular sanca batik berukuran panjang 6 meter ditemukan di atas loteng atau plafon rumah warga bernama Zul, Rabu, tanggal 2 Februari tahun 2022. Sontak penemuan ular berukuran raksasa tersebut membuat heboh warga di Lorong Saleh, Kelurahan Pelaju Ulu, Kecamatan Pelaju, Palembang, Sumatera Selatan. Video penemuan ular ini menyebar di sosial media Facebook. Dalam video yang beredar warga beramai-ramai menangkap ular tersebut. Dari rekaman tersebut, ada 6 orang dewasa yang memegang dan mengevakuasi ular tersebut. Salah satu orang memanjat loteng rumah warga. Kurang lebih setengah jam ular berhasil diambil dan diamankan warga. Ketika dikonfirmasi, Kapolsek Pelaju Ibtu Novel Siswandi Kurniawan mengatakan ular tersebut telah dievakuasi warga. Benar tadi pagi warga mengevakuasi ular piton, sudah diserahkan ke pecinta reptil di Tujuh Ulu, katanya. Catatan Wikipedia, Sanca Batik adalah sejenis ular dari suku pitonide yang berukuran besar dan memiliki ukuran tubuh terpanjang di antara ular lain. Ukuran terbesarnya dikatakan dapat melebihi 8.5 meter dan merupakan ular terpanjang di dunia. Lebih panjang dari Anaconda, Neck, ular terbesar dan terpanjang di Amerika Selatan. Sanca kembang hidup di hutan-hutan tropis yang lembab, Matison, 1999. Ular ini bergantung pada ketersediaan air, sehingga kerap ditemui tidak jauh dari badan air seperti sungai, kolam dan rawa. Makanan utama Sanca Batik adalah mamalia kecil, burung, dan reptilia lain seperti biawak. Ular yang kecil memangsa kodok, kadal, dan ikan. Ular ini lebih senang menunggu daripada aktif berburu, barangkali karena ukuran tubuhnya yang besar menghabiskan banyak energi. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!